Polisi terlibat kucing-kucingan mengubahkan aksi konvoy berkelompok remaja, bermotor, berkedok, takbiran, keliling. Yang bergabalan di jalur kode kota Palopo, seluruh selatan, Kedera Budinihari. Pembuburan dilakukan saat petugas lakukan patrolling dan mendapati aksi konvoy yang digunakan atau menggunakan nalpot, brong, serta menggaguh pengendara lainnya. Tak hanya meresahkan, konvoy juga memblokade jalur Translawesi yang menjadi jalur arus budik lebaran. Saat diamankan, banyak yang berusaha untuk kabur, namun petugas berhasil menangkap ada 4 unit kendaraan roda 2. Wakil Ketua Tim Eagle Presisi Polres Palopo, Ibda Suwadi, mengatakan jika pihak yang membuatkan aksi konvoy tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat yang resah akan aktivitas remaja saat malam takbiran. Terima kasih telah menonton! 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 antrian di gerbang tol Cikatama ini karena ada aktivitas nge-tap di sana ya antriannya sekitar 10-15 meter kurang lebih agung sehingga dan kami juga melihat kendaraan-kendaraan yang keluar ini juga kalau kita melihat karakteristiknya ini nampaknya masih banyak pemudik juga karena ada banyak kendaraan-kendaraan yang di atas mobilnya ada banyak barang yang diangkut jadi kami dapat menyimpulkan bahwa ini masih didominasi oleh para pemudik justru di H plus 1 lebaran selain itu juga seperti yang anda katakan tadi selain para pemudik kemungkinan juga para pengendaraan yang menuju arah timur pulau Jawa ini adalah mereka yang kemudian melakukan silaturahmi begitu dan juga tentu saja melakukan liburan di wilayah sekitar Jakarta begitu khususnya di Bandung dan kalau kami bandingkan pada kemarin memang ini sedikit menurun agung kalau pada kemarin pagi pukul di jam yang sama pada saat ini sekitar 8 ribuan kendaraan hari ini pagi ini ada 3 ribuan jadi ada sedikit penurunan meskipun tidak terlalu signifikan begitu dan pihak pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan kemudian Korlantas Polri juga sudah menyiapkan tentu saja antisipasi apabila nanti terjadi penumpukan pada saat arus balik informasinya juga pada siang nanti akan ada rapat koordinasi untuk kemudian membahas hal-hal teknis bagaimana kemudian penanganan apabila terjadi penumpukan di arus balik nanti yang diprediksi pada H plus 4 atau Minggu 14 April 2024 pada siang nanti akan dibahas teknisnya dan Menhub Budi Karya Sumada juga pernah mengatakan bahwa kurang lebih akan sama yang dilakukan kontraflow one way kemudian gajil genap juga akan diterapkan namun ada hal-hal teknis lain yang kemudian akan dibahas lebih lanjut menjelang hari arus balik nantinya Agung Baik saya terima kasih atas selamatkan Anda selamat kembali bertugas nanti kita coba admit lagi bagaimana kondisi arus lalu lintas di tempat Anda berada ya Ya dan dari Jalan Lucika Tama kita menuju ke Jalan Dokter Sutung Mesmarang Jawa Tegak Pemirsa kita sudah terhubung dengan tim NTMC Polri ada Brigadir Ovelia yang saat ini bertugas di sana Selamat pagi Brigadir Ovelia bagaimana nih dengan pantauan arus lalu lintas di tempat Anda berada saat ini Baik terima kasih Didis di studio dan Pemirsa bersama saya Brigadir Ovelia saat ini saya sedang berada di kawasan tepatnya di persimpangan RS Dokter Karyadi dimana situasi arus lalu lintas H1 lebaran pedis lalu lintas di beberapa titik di kawasan jalur utara Semarang Jawa Tengah tepatnya di kawasan pertigaan RS Dr. Karyadi terpantau kurang lebih ramai dan lancar baik itu dari arah Semarang Kota yang akan mengarah ke arah Jogja maupun ke arah Solo maupun arah sebaliknya ketersendakan di sini terjadi hanya karena trafik lain namun selepasnya kembali normal sehingga kecepatan pun masih bisa ditempu dengan kecepatan normal yang itu kurang lebih rata-rata 35 hingga 45 km per jam mari sama-sama kita patuhi rambo lintas dan saya himmau bagi para pengendara untuk tidak melawan arus karena tentunya pelanggaran ini tertuang dalam pasal 287 bisa dikenakan saksi berpengkurungan 2 bulan serta dendam paling banyak 500 ribu rupiah dan terlihat juga dari arah Semarang Kota yang akan mengarah ke arah Krapiaka atau yang arah Jakarta nampak saat ini terlihat relatif normal begitu pun dari arah sebaliknya kecepatan pun masih bisa ditempu dengan kecepatan 40 km per jam mari kita senantiasa menjaga batas normal kecepatan kendaraan walaupun nampak lengeng tapi kami himmau untuk senantiasa berkonsentrasi tinggi dan selalu pastikan fisik kendaraan dan fisik pengendaraan dalam kondisi baik dan aman untuk dikendarai dan pemirsa berdasarkan data IRSMS skor lantas Polri angka kecelakaan lalu lintas selama 1x24 jam di seluruh Indonesia terjadi sebanyak 199 kasus laka lantas dengan rincian ada 41 orang meninggal dunia 41 luka berat dan 271 luka ringan dan dari 199 kasus laka lantas tersebut 57 persennya terjadi pada waktu siang hari untuk itu kami himmau bagi para peserta lalu lintas atau para pengendara mari sama-sama kita taati setiap rambu yang sudah terpasang di sepanjang kawasan ini dan faktor penyebab laka diantaranya karena kecerobohan pengemudi yang melanggar traffic light sehingga terjadi kecelakaan dan sebanyak 18 persen pengemudi yang terlibat kecelakaan terjadi karena ceroboh terhadap lalu lintas dari depan pemirsa pemirsa tertib dalam berlalu lintas bukan karena kita takut ditilangkan tapi karena kita harus selamat sampai di tujuan dan tentunya kecelakaan terjadi selalu karena berawal dari pelanggaran mari kita selalu utamakan keselamatan bukan kecepatan demikian Brigadir Ovelia melaporkan langsung dari pertigaan RS Dr. Karyadi Semarang Jawa Tengah salam presisi kita kembali ke rekan di studio silahkan terima kasih banyak Brigadir Ovelia atas informasi dan laporannya selamat bertugas kembali dan salam presisi kira-kira yang udah mudik lebih awal udah siap balik juga belum ya nah itu dia tapi kira-kira kalau ternyata belum siap mudik balik ke Jakarta begitu ada baiknya belanja juga buah tangan atau oleh-oleh gitu ya dari masing-masing tapi kalau ngomong-ngomong oleh-oleh agungnya juga pemirsa di reporter BTV di Kiah Rahab mau mengajak kita untuk belanja oleh-oleh khas Cirebon kira-kira oleh khas Cirebon apa aja ya kita langsung intip liputan berikut ini pemirsa tradisi mudik jadi momen yang dinanti bagi masyarakat Indonesia di tanah air habis mudik jangan lupa ya belanja untuk belanja oleh-oleh omong di Cirebon saya juga pengen beli oleh-oleh dari kota khas enaknya beli apa ya halo pemirsa kalau ngomongin soal lebaran tentu gak abdul ya kalau kita pulang kampung ke rumah tapi gak bawa oleh-oleh sama sekali mumpung saya sekarang lagi ada di jalur Pantura tepatnya di Kabupaten Cirebon saya penasaran nih kira-kira di sekitaran sini ada oleh-oleh apa ya yang bisa saya cari dan bisa saya bawa pulang ke rumah nanti mari ikuti saya terima kasih terima kasih rasanya gurih rasanya gurih legit dan enak enak nah dari sekian banyak oleh-oleh yang ada saya sepertinya tertarik untuk membeli ini nih ketan gurih bumbu ebi kalau ini sendiri terbuat dari apa sih sebenarnya pak ini dari apa ketan beras ketan itu dicampur sama bumbu kelapa sama udang ebi jadi digabung diolah jadinya ketan bumbu kalau untuk rasanya sendiri udah pasti enak banget udah mantep enaknya juga pasti murah enang aja di toko adem baik saya akan beli ini satu pak ya boleh enggak dua dua boleh tiga satu aja pak boleh selain ketan bumbu ebi saya juga tertarik dengan kue gapit kurapan engkos sirabot ini sekilas mirip dengan kerupuk karena bentuknya tipis dan teksturnya oh iya kue gapit ini dibuat dari bahan dasar tepung yang dicampur dengan beberapa bumbu dinambahkan gapit karena proses pembuatannya dijepit dengan alat khusus wah patas aja tipis dan renyah di mulut ya ada 20 rasa ada bawa kencur bawah udang ebi coklat keju kacang jadi semua rasa variannya ada ya pak iya soal harga oleh-oleh yang dijual di toko ini cukup terjangkau harganya dibanderol mulai dari puluhan ribu sampai ratus sandi berupiah tergantung ukuran dan bahan bakunya beragam jenis oleh-oleh dengan cita rasa yang lezat membuat toko ini selalu ramai dikunjungi Pobodik dari luar kota ini belanjanya apa aja pak hari ini pak hari ini belanjanya apa ini peyek kemping gapit ada sus ada pie apanya rutin ya belanja disini pak rutin saya juga gemukalah nih harus ikutan borong oleh-oleh khas dari Cirebon terima kasih banyak pak nah pak mirsa sudah selesai saya berbulu oleh-oleh di kawasan Cirebon semoga ini nanti bisa menjadi buah tangan yang menarik ya untuk keluarga di rumah mencoba keluarga tetangga pasti seneng dari oleh-oleh yang saya pilih nih ini melalik banget ya tadi ada jualan apa namanya oleh-oleh nih yang untuk siap-siap pulang setelah mudik lebaran kita di redaksi berarti bakal kebagian dari Riki nih ya ditunggu ya Riki tapi ngomong-ngomong ini pemirsa ya jumlah warga kemarin berdatangan untuk menghadiri open house presiden Joko Widodo di istana negara Jakarta aktivitas ini juga dilaksanakan oleh presiden Joko Widodo setelah tahun ini menggelar sholat ilu fitri di masjid istiqlal Jakarta inilah antusias masyarakat yang mengantri untuk silaturahmi dengan presiden Joko Widodo antrian terpantau mengular hingga ke pintu masuk kementerian sekretariat negara di Jalan Majapahit Jakarta Pusat tidak ingin kehilangan mementum bahkan warga datang membawa keluarganya hal ini dilakukan lantaran tahun ini menjadi tahun terakhir presiden Joko Widodo menjabat sebagai presiden presiden dan ibu negara tampak menyelami satu persatu masyarakat yang telah mengantri tidak hanya berselaman presiden Jokowi dan ibu negara Iryana Joko Widodo juga menyampaikan menyempatkan untuk mengobrol sebentar dengan para tamu yang hadir terakhir di sini terakhir di sini kita akan mengecek pemirsa dan juga agung ini ada apa saja yang menjadi training topik di media sosial ini pasti ramai soal lebaran soalnya karena kita coba lihat di X nih ya yang sebelumnya namanya Twitter ini bisa jadi bahan obrolan pagi Anda bersama kerabat dan rekan kerja ataupun keluarga yang lagi pernah ngumpul di momen lebaran ini ya apa dulu nih yang pertama nih adalah tagar featuring Alan Walker bukan DJ loh ini bukan DJ ya jadi tagar ini menjadi perbincangkan tapi benarnya DJ Alan Walker yang dia nge-remixin lagu yang lagi nyanyi sama seorang ada bocil yang pake pesel gempramuka gitu loh asal Indonesia kemudian ini kan sempet viral di medsos nah DJ Alan Walker DJ internasional ini ngedenger gitu kan terus di remix sama dia gitu ya banyak banget yang komentar termasuk ada juga nyeletuk wah ini mah kolaborasi namanya kan fiturnya gitu sama si adik kecil ini ya ini keren ya ini sampai di remix ya ini bisa jadi legasi pas gini nanti nih kalau pernah di notice kalau kita lihat ini sama Alan Walker keren banget nah kemudian kita lihat yang kedua nih ada apa nih amati tiru modifikasi ini menjadi apa namanya bukan tanya-tanya entrepreneur tapi ya kan biasanya itu khas entrepreneur amati tiru kemudian modifikasi tapi ini bukan time to plan ini tentang anak kecil yang pengen ikut sholat dan mengikuti setiap gerakan yang dilakukan oleh bapaknya dengan persis gerakannya bahkan itu ada yang apa mungkin garuk-garuk gitu ya bapaknya itu anaknya ikutan juga jadi kita itu bagian dari sholat kali ya padahal bukan loh deh jadi gemes banget gitu ya dari kecil ini ya sebagai orang tua memang harus tetap hati-hati begitu ya karena kalau diunggul segini mungkin anak suka mengikuti tindakan orang tuanya jadi kita harus harus memberikan contoh yang baik jadi setiap yang dilakukan orang tua kita yang dilakukan ini bisa jadi diturunkan makanya kita juga harus tunjukin yang baik-baik sebenarnya kita ikutin yang baik-baik terakhir nih ada tagar lindungi majikan nih samping ini jadi tagarnya menjadi perbincangan ya ketika ada gempa makhluk turun 7,4 pada Rabu 3 jam lalu mengguncang Taiwan yang sempat besar juga ya Gung ya waktu itu ya nah ini dari sebuah rekaman nih CCTV ini yang kelihatan seorang pekerja migran asal Indonesia ini yang kemudian justru melindungi majikan yang ia rawat saat gempa terjadi jadi dia profesi memang merawat gitu ya orang di sana ini menjadi perbincangan wakilnya juga karena asingnya dinilai terpuji kemudian juga mengundang apresiasi dari banyak pihak yang melihat ini gitu ya salut banget gitu dia bukannya lari kabur atau menyelamatkan diri tapi dia justru melindungi majikannya luar biasa ya nah itu dia tadi bermincah tiga pilihan redeksi kami ya mungkin jadi obrolan pagi anda begitu ya dengan keluarga dan juga rekan-rekan anda di putih oke kita ke informasi negara pemirsa ya kalau gitu perayaan idul fitri di New York Amerika Serikat ternyata gak kalah meriah dibandingkan dengan di tanah air kayaknya gitu ya karena ada ratusan warga muslim yang mengikuti solat ini di taman kota ikonik Washington Square Park termasuk diantaranya diaspora Indonesia nah selanjutnya apa ini akan dilaporkan oleh jurnalis VOA Randy Wicaksana di belakang saya ini adalah lokasi yang menjadi tempat solat idul fitri di New York City ini adalah Washington Square Park yang memang secara khusus diberikan izin untuk menjadi lokasi perayaan idul fitri khususnya solat id yang spesial adalah taman ini adalah tamannya ikonik di Amerika Serikat khususnya di kota New York yang menjadi lokasi favorit warga New York untuk beraktivitas mulai dari bermusik main skateboard dan berbagai macam aktivitas lainnya tapi secara khusus pemerintah kota New York pada solat idul fitri kali ini memberikan izin warga muslim untuk melakukan ibadah solat id disini masalah ini ya keragamannya jadi kita bisa melihat bagaimana umat muslim di seluruh dunia disini semua bersatu dari mulai negara Indonesia Pakistan Saudi Arabia dan negara-negara lainnya somehow mengharukan ya karena kayak oh ternyata segini besar komunitasnya terus juga saling support satu sama lain jadi luar biasa banget sih rasanya hari ini pastinya ngincer opor ayam seberapa banyak kayaknya dua piring lah bisa lah ya lontong sayur bakso kalau ada juga pada tahun 2001 saat 9-11 terjadi di New York City Islamofobia merebak dan kemudian agama islam atau warga muslim menjadi salah satu target hate crime pemandangan tersebut kini 180 dajat berubah masyarakat muslim sudah bisa lebih leluasa merayakan atau melaksanakan ibadahnya di tempat-tempat terbuka termasuk di taman yang spesial untuk warga New York seperti Washington Square Park tempat saya berada saat ini dan disini pula lah kemudian ibadah sholat il-fiti dilaksanakan dengan pengeras suara yang bisa didengar tidak hanya untuk warga islam yang beribadah disini namun juga untuk warga New York non-muslim yang secara kebetulan berlalu lelang dan bisa secara langsung menyaksikan bagaimana umat muslim merayakan atau melakukan ibadahnya pesan-pesan kedamaian untuk doa-doa para saudara-saudara kita yang ada di Gaza Rohingya dan juga warga-warga homeless atutnya Wisma di New York digaungkan saat imam memberikan khutbah saat peren soal idul fitri yang ada di New York pada saat ini dari Manhattan New York City Randy Wujaksana VOA tapi benar loh 2001 pada saat ada apa namanya Randy Leven saya juga cukup banyak dengar dari sana justru komunitas muslim di Amerika jadi sasaran hate crime jadi sasaran gitu tapi sekarang kondisinya tampaknya berubah sudah berubah hari pertama pada saat apa namanya Ramadhan bahkan terawai itu diselenggarakan di apa namanya di Times Square dimana itu memang lokasinya sangat ramai biasanya banyak masyarakat juga turis-turis di sana juga dan akhirnya itu diizinkan jadi sebuah tempat untuk menyelenggarakan selatuh di sana kemudian pada saat lebaran pun idul fitri bahkan ini diselenggarakan di taman yang memang itu menjadi ikonik buat warga Amerika jadi bahkan pakai speaker juga pakai pengeras juga artinya sekarang cara pandang Amerika khususnya warga di sana terhadap komunitas muslim di Amerika sudah tidak lagi menjadi buruk seperti dulu gak ada lagi mungkin ya Islamofobianya sudah jauh berkurang di sana sehingga diizinkan untuk beribadah di tempat-tempat umum bahkan oke itu sebuah kabar baik begitu ya Agung dan dari New York tadi Pak Bisa kita akan bergeser ke utara dimana tempatnya adalah sebuah kota kelahiran bintang Deadpool Ryan Reynolds yaitu Vancouver nah kita akan intip bagaimana suasana lebaran di kota Vancouver Kanada sudah terhubung bersama kami ada Bapak Hendra Halim konsul jeneral Republik Indonesia di Vancouver British Columbia Kanada Assalamualaikum Pak Hendra Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bu Didi Sapa kabar Sapa kabar Pak Hendra Alhamdulillah baik it's been long time ya Pak sudah 2 tahun terakhir saya ketemu dengan Pak Hendra Sampai 2 tahun Pak Hendra selamat lebaran ya Pak Minal Aydin Malfa Aydin Maman Flash Batin Sama-sama dari kami semua juga Minal Aydin Malfa Aydin terima kasih Pak Hendra Pak Hendra ini tahun ini lebaran tahun ini apa nih Pak yang membuat istimewa apa yang membuat spesial dari perbedaan dengan tahun-tahun sebelumnya terima kasih Bu Didi kalau kita lihat memang lebaran di Vancouver ini kan hampir semua di Amerika Utara dan Eropa ya lebaran sekarang kan menunjuknya ke arah spring ya tentunya ya lebih dingin tentunya ya kalau kita lihat ya dari tahun-tahun sebelumnya seperti sebenarnya masih di awal spring dan tentunya udara lebih dingin tapi Alhamdulillah saya juga surprise kita melihat jumlah masyarakat Indonesia yang ikut serta dalam ibadah sholat hari raya maupun juga untuk menghadiri open house itu jauh lebih besar dibandingkan dengan tahun lalu jadi kita lihat Alhamdulillah antusiasmenya sangat besar tone outnya cukup besar ya dan kita lihat juga biasanya tahun lalu itu kan para pekerja apalagi tahun ini kan lebaran kan di hari kerja dan kebanyakan memang tidak sanggup atau tidak bisa meningkatkan depan kerja mereka tetapi kita lihat banyak sekali di sini hari ini yang saya lihat muka-muka baru nih di Vancouver yang datang sholat bersama dengan warga kita di KJ konsulat jenderal Indonesia di Vancouver maupun juga open house di Wisma Indonesia jadi ini salah satu kemajuan bahwa memang apa namanya perusahaan perusahaan di mana mereka bekerja memberikan kebebasan kepada mereka untuk melaksanakan atau merayakan perayaan ibadah yang mereka aneh begitu oke artinya sudah semakin banyak ya Pak warga negara Indonesia yang muslim yang datang begitu ke Vancouver dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ya tidak hanya jumlah yang datang tapi juga untuk berkumpul bersama-sama berselaturan khusus di hari lebaran ini semakin besar jumlahnya dibandingkan dengan tahun lalu kita bisa lihat juga hari ini kebetulan kami baru selesai tadi melaksanakan open house dari jam 9 sampai jam 4 sore dan jumlah yang warga yang banyak sangat banyak ya itu tadi saya disampaikan banyak sekali para pelajar para diaspora yang sudah lama di sini para profesional Alhamdulillah kami melihat sangat colorful perayaan hari tahun ini colorful banget nih seperti kostum yang dipakai Pak Hendra nih sangat shimmering berarti sama loh Pak sama kayak Indonesia nih lagi trendnya kostum-kostumnya shimmering gitu ya Pak ya iya iya biar dapatnya lebih naik Pak Hendra ini kan hari ini sudah dilaksanakan open house apa saja nih Pak yang disiapkan mungkin di Wisma yang untuk mendatangkan masyarakat muslim Indonesia di sana apa saja yang disiapkan penjelenggaraan open house tahun ini ini kan kegiatan open house kan hanya sekali setahun ya tentunya kita ingin sekali menyajikan terbaik kepada warga kita di sini kita merasakan memberikan eksperien kepada mereka we feel Indonesia we feel Indonesian feeling harus ada jadi ya hari ini menu-menu tradisional semua mulai dari makanan-makanan seperti mp-mp batagot ada juga lupis ada lontong sayur tentunya ya dan masyarakat sangat senang sekali merikmati dengan yang kami sajikan ya kita selalu apa namanya mempresentasikan menu-menu Indonesia yang sangat bervariasi termasuk juga untuk tamu-tamu yang non-diaspora terakhir Pak Hendra mungkin apa nih pesan-pesan yang bisa disampaikan di momen lebaran tahun ini untuk para masyarakat yang mungkin berada di Indonesia begitu dari Vancouver terima kasih banyak tentunya pesan kami dari warga masa saya mewakili masyarakat Indonesia di Vancouver ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia minal aiden maaf izin maaf nolari batin dan tentunya semua warga di sini selalu dalam pembinaan kami di kaji konsulat jenderal kita juga selalu mengaksanakan banyak sel-tiket kegiatan termasuk juga terutama untuk komunitas muslim seperti pengajian acara iftar dan juga acara kegiatan kegiatan sosial lainnya sehingga dengan demikian kita ingin apa namanya ingin memberikan suatu kesempatan mereka tidak tidak merasa rindu untuk mengurangi rasa rindu mereka terhadap Indonesia itu ya tapi yang jelas ya tentunya para sendok saudara Indonesia akan selalu mohon doa kepada kami di sini mudah-mudahan kami bisa seluruh masyarakat Indonesia di Vancouver dan kandara khususnya dapat memberikan terbaik untuk Indonesia terutama untuk mempromosikan nama baik Indonesia itu berkali pesan dari saya sebagai kepulauan perwakilan di Vancouver terima kasih baik-baik terima kasih banyak Pak Hedra Halim konsul general public Indonesia di Vancouver British Columbia Kanada salam saya selalu salam untuk teman-teman Indonesia di Vancouver ya Pak ya terima kasih banyak terima kasih di Israel begitu yang mereka tetap khusyum melakukan sholat id meskipun tanpa atas tak ada masjid berpendingin dan sejuk tak ada baju baru bahkan tak ada sholat di masjid demikianlah suasana perayaan Ibu Fitri di jalur Gaza tidak ada masjid yang tersisa karena hancur akibat agresi Israel selama enam bulan terakhir tak menurutkan warga jalur Gaza utara ikuti jambah asmat idul Fitri meski tanpa atap dan beralaskan tanah yang basah dengan kondisi terbatas anak-anak merayakan hari raya di tengah puing-puing bangunan tak hanya itu masyarakat di Yerusalem pun melaksanakan sholat idul Fitri di tengah kewaspadaan karena kekerasan oleh belitar Israel tak benar-benar berakhir dimana dengan cara beragam tapi pekerjaan untuk terus merasakan langsung suasana hari raya idul Fitri di berbagai belahan dunia begitu kita segera terhubung dengan rekan-rekan obrolan pagi pertama dari jalur Gaza Palestina ada Mas Fikri Rafiul Haq kemudian dari negeri Sakura tamatnya dari Tokyo Jepang ada Mbak Hadijah Fathia Herunisa kemudian dari ujung benua Eropa tempatnya dari Glasgow Scotlandia ada Mas Hangga W. Sadoyo Kusubo selamat pagi Mas Fikri Mbak Fathia dan Mas Angga selamat pagi Mas ya selamat pagi selamat pagi sudah terhubung disini Mas Fikri sama Mas Angga Mbak Fathia mungkin belum terhubung ya saya bawa ke Mas Fikri dulu Mas Fikri Idul Fitri di Gaza kita lihat tayangannya sebelum ini begitu begitu miris karena warga masyarakat kemudian melaksanakan ibadah sholat id tanpa atap tidak ada masjid karena semua sudah hancur begitu bagaimana sebetulnya kondisi disana bagaimana masyarakat menyikapi Idul Fitri di tengah ancaman Israel ya memang suasana Idul Fitri ini cukup berbeda dengan tahun lalu dimana memang pada tahun lalu mereka bisa melaksanakan sholat idul fitri atau merayakan hari raya kemenangan dengan anggota keluarga mereka yang lengkap dan juga mereka juga bisa melaksanakan sholat-sholat di masjid karena masih banyak masjid yang masih yang ada di jalur Gaza namun untuk tahun ini sungguh sangat berbeda dimana banyak mereka yang merayakan atau sholat idul fitri itu tidak dengan keluarga mereka tidak dengan sahabat-sahabat mereka atau saudara-saudara mereka ataupun teman-teman mereka karena sudah banyak sekali anggota keluarga mereka yang meninggal dan juga mereka juga terpaksa hanya bisa memanfaatkan halaman-halam masjid ataupun lapangan-lapangan yang pada tadi pagi saja cuacanya mendung dan juga berhujan cukup lebat sehingga masyarakat masih terus apa namanya ketika hujan lebat itu mereka masih melaksanakan sholat idul fitrinya di tengah hujan dan juga di tengah kedinginan yang begitu dasyat namun mereka masih tetap terus melaksanakan sholat idul fitrinya dan karena mereka tidak menemukan lagi atau masjid-masjid atau bangunan-bangunan yang bisa dipakai untuk melaksanakan sholat idul fitri karena kita tahu bahwa masjid-masjid juga menjadi salah satu target akibat dentuman-dentuman Israel dan juga banyak dari masyarakat juga mereka seharusnya pada idul fitri ini adalah suatu momen kebahagiaan untuk mereka namun pada idul fitri ini mereka banyak yang bersedih karena banyak dari mereka yang tidak mempunyai pakaian baru dan mereka juga tidak bisa berkumpul dengan anggota keluarga mereka mereka hanya bisa apa namanya bertemu dengan atau merayakan idul fitri ini dengan anggota keluarga mereka yang tersisa karena sekarang lagi korban jiwa sampai detik ini masih terus bertambahan sehingga mereka terpaksa harus merayakan idul fitri ini dengan kesedihan dan juga kesedihan mas fikri kami dengar untuk makan saja mereka begitu sulit mas fikri kalau boleh tahu sekarang posisi dimana amankah di posisi mas fikri saat ini saat ini saya di sebuah sekolahan yang masih dilihat sendiri listrik kita saat ini juga mati karena memang di jauh gaza listrik pun masih sangat sulit tidak 24 jam bisa kita terima bagaimana mas pukul berapa di sana sekarang mati lampu saat ini pukul pukul 2 lewat 41 pukul 2 dini hari di sana dan listrik dalam kondisi mati begitu ya iya betul oke tentu kita berharap kondisi di sana bisa segera puli namun kita melihat kondisi-kondisi ini juga tampaknya masih terus akan berlanjut tapi kita jadah dulu mas fikri dari mas fikri saya mau bergeser sedikit ke mbak Fathia barangnya sudah bergabung mbak Fathia ya terima kasih sudah bergabung sama kabin mbak Fathia seperti apa tapi kalau pelaksanaan sholat dan praya idul fitri di Jepang nih mbak Fathia khususnya Tokyo tempat mbak Fathia ada iya di Jepang ini kami biasa umat muslim Indonesia berkumpul berkumpul juga untuk sholat dan biasanya saya tidak melihat begitu banyak orang Indonesia namun untuk hari idul fitri bisa lebih dari seribu orang berkumpul di satu tempat walaupun berkeloter-keloter dan disitu sangat terasa sekali persaudaraan sesama warga Indonesia dan juga sesama umat muslimnya seperti itu oke artinya ternyata jadi bertemu begitu ya ini juga jadi ajang silaturahmi sesama muslim disana ini tahun keberapa disana mbak Fathia ini tahun keempat saya idul fitri di Tokyo artinya sudah empat kali lebaran disana kangen gak pulang ke Indonesia nih wah kangen banget terutama keluarga juga tentunya dan opornya sambal ati oh disana gak ada opor atau gimana ya sebenarnya disini juga banyak ya sajian-sajian misalnya ini video yang sedang ditunjukkan ini di sekolah Republik Indonesia Tokyo yang menyelanggerakan ini komunitas masyarakat Islam Indonesia dan KBRI bekerja sama untuk mengadakan sholat id dan juga silaturahmi ke Wisma KBRI seperti di Vancouver tadi dan sering ada sajian juga tapi tetap saja berbeda kalau makan opor dan tetap perasanya bedanya kalau sama rumah sendiri gitu ya Mbak Fathia oke saya geser kalau gitu ke Mas Angga gimana nih kalau dengan Mas Angga Mas Angga kabarnya Mas Angga ini pertama kali ya sama keluarga gitu lebaran di Glasgow gimana kesan pengalaman lebaran pertama disana puasanya juga kami denger lama ya durasinya iya betul puasa di Glasgow ini di 15 hari terakhir bisa sampai 16 jam Mas wow sampai 16 jam puasa aja iya jadi pas lebaran oke gitu selesai puasa yang lama-lama gitu ya iya tapi meskipun seperti itu kita juga bisa dibilang tetap kangen juga Mas sama puasa disini gimana lebaran disana kalau gitu ada banyak orang muslimnya juga komunitas muslim atau seperti apa jadi untuk komunitas muslim sendiri bisa dibilang cukup banyak juga sehingga pelaksanaan sholat disini dilakukan di masjid-masjid lokal berbeda dengan di Indonesia yang pelaksanaannya di lapangan buas dan cukup banyak muslim disini bisa dilihat dari pelaksanaan sholatnya dilakukan per kloter bisa sampai 3-4 kloter di setiap masjidnya Mas oh jadi sholat idnya itu dibagi dalam beberapa kloter ya kenapa demikian? ya dikarenakan terdapatnya keterbatasan masjid yang ada di area Glasgow dan umat muslimnya yang begitu cukup banyak yang berasal juga dari masyarakat umur tengah yang ada di Glasgow jadi di data mungkin gitu ya siapa yang mau lebih dulu sholat gitu jadi mereka datang sesuai dengan jamnya atau kloternya gitu ya ya betul sekali oke ada sajian khusus gak disana? kalau untuk sajian khusus biasanya itu dilakukan di open house di masing-masing kecamatan atau daerah di Glasgow mas disini jadi setiap house itu akan menyediakan makanan yang khas Indonesia seperti opor sambal goreng ati ketupat dan sebagainya oke mas Angga kita geser lagi terakhir mungkin ke mas Fikri mas Fikri di Gaza ini anda sudah cukup lama menjadi relawan di jalur Gaza yang sedang gak baik-baik aja kami mohon doa untuk Mbak Fathia dan juga Mas Hengga yang berada di Jepang dan juga di Glasgow kita berikan doa bersama-sama juga untuk Mas Fikri dan semua komunitas muslim di Gaza mudah-mudahan baik-baik saja terima kasih Mas Fikri kemudian juga Mas Hengga dan juga Mbak Fathia sudah berkenan bergabung bersama kami di belan pagi nanti kita coba update kembali dengan rekan-rekan semua di sana selamat pagi selamat kembali beraktivitas selesai Jada pemirsa kita masih akan kembali dengan jumlah informasi menarik lainnya tetap bersama kami di belan pagi selamat informasi pagi anda kepekalongan beli batik pulangnya kulineran di Jogja saatnya mudik dan liburan terbaik hanya di Indonesia saja selamat hari raya Idul Fitri mohon maaf lahir dan batik mengisi waktu luang dengan informasi sekutar selebriti dunia hiburan hingga cerita seru dari pengalaman para figur publik Indonesia sejumlah artis yang meramaikan suasana sahur dengan berbagai kegiatan menarik dibahas dengan ringan dan lengkap lewat cuplikan video dari para figur publik jangan lewatkan figur publik setiap Senin sampai Jumat Ramadan di BTV Bersatu Rai Berka kepekalongan beli batik pulangnya kulineran di Jogja saatnya mudik dan liburan terbaik hanya di Indonesia saja selamat hari raya Idul Fitri mohon maaf lahir dan batik sejarah peristiwa sampai budaya tersajilekam dalam satu layar kembali lagi program yang akan memberikan kamu informasi dan edukasi fakta menarik dan informasi akurat semua dibahas lengkap di asal-usul yang terupdate terkini dan terpercaya tentunya hanya di asal-usul yang sedikit laku asal-usul Sabtu dan Minggu pukul 19 waktu Indonesia Paran hanya di BTV terima kasih habiskan memperlibur bersama anak dan juga saudara kawasan jalan Asia Afrika Bandung masih menjadi daya tanya tersendiri bagi para wisatawan karena wisatawan sendiri tidak perlu peranggap kocek karena tidak berbayar seminta suasana lebaran di Desa Ketanjung Kecamatan Karanganyar Kabupaten Nebak Jawa Tengah ini tidak berbeda dengan kondisi berat umumnya namun kalau menyusuri perkambungan perabotan rumah tangga ini ternyata masih menghiasi sejumlah depan rumah dan pinggir jalan bahkan sejumlah titik pun masih terdapat pendapat lumpur pasca banjir 3 meter yang merujang wilayah ini lebaran 14.45 hijriah tahun ini menyusahkan keprihatinan yang mendalam bagi warga terdampak banjir kalau di Bandung dan Debak di lebar-lebaran dibasang dengan hujan begitu ya lantas bagaimana situasi di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta hari ini kita akan tanyakan langsung bersama jurnalist BTV ada Andrea Husana dan Mahesha Bismo selamat pagi Andrea apakah banyak warga yang hari ini menghabiskan waktu lebaran di sana Andrea selamat pagi Didis dan juga Agung dan pemirsa BTV memang pada momen lebaran seperti ini ada beberapa masyarakat yang sudah datang ke Taman Mini Indonesia Indah yang tentunya juga untuk berlibur karena memang tempat ini masih menjadi tempat favorit bagi warga di sekitar Jabodetabek untuk berlibur dan berdasarkan teman-teman kami memang sejak pukul 6.30 waktu Indonesia Barat ini sudah ada beberapa masyarakat yang datang dan mereka tampak mengenakan baju yang sporty yang artinya mereka akan berolahraga pagi di Taman Mini Indonesia Indah dan selain itu juga berdasarkan tren kunjungan masyarakat memang semakin siang ini semakin banyak masyarakat yang akan hadir untuk berlibur di Taman Mini Indonesia Indah karena tempat wisata ini juga merupakan tempat wisata yang family friendly dimana selain ada berbagai macam berbagai macam anjungan daerah-daerah juga kemudian ada tempat Taman Burung dan juga selain itu ada kawasan-kawasan dan juga tempat wisata bagi pengunjung yang membawa anak mereka dan selain itu juga khususnya untuk momen libur lebaran ini ada event spesial dimana ada festival pulang kampung yang akan diselenggarakan atau sudah diselenggarakan dari 8 April hingga nanti pada tanggal 15 April 2024 dan festival ini tentunya juga akan berisi dengan rangkaian mulai dari bazar kuliner UMKM dan juga selain itu ada aktrasi seni kebudayaan mulai dari reok menorogo kemudian ada aktrasi kuda lumping dan masih banyak lagi di dis kembali ke studio terima kasih banyak Adria Hosana dan Bahasa Bismo atas laporannya selamat petugas kembali ya pemirsa laporan juga identik dengan THR gitu ya tapi tunjuan hera atau THR ini memang salah satu yang ditunggu saat lebaran tau gak ternyata banyak yang baru menyesal uang THRnya habis gak kerasa gitu ya setelah lebaran usai nah emang penyelesa datang belakangan gitu ya nah sayang banget kalau misalnya THR gak dimasalkan dengan baik karena di tangan yang tepat THR ternyata bisa jadi batu loncatan untuk memperbaiki kondisi keuangan untuk tau gimana caranya kemudian mengelola THR anda dengan bijak kita diskusikan langsung dengan financial planner ada Mbak Mika Rini yang sudah bergabung selamat pagi Mbak Mika selamat pagi Mbak Mika makasih udah berkena bergabung selamat pagi tapi kalau ngomong THR nih karena udah pada di tangan sekarang kan udah pada lebaran gitu ya merupakan penghasilan tambahan satu tahun sekali gimana cara mengelolainya supaya THR ini gak tiba-tiba hilang aja atau habis kemudian baru nyisul belakangan gitu Alhamdulillah dapat THR mudah-mudahan belum habis 100% ya hingga hari ini oke jadi pada dasarnya sebenarnya THR itu untuk pengelolaan hari raya sehingga gaji itu jangan dipakai buat pengelolaan hari raya kalau gajinya dipakai buat pengelolaan hari raya maka nanti kita akan kesulitan begitu kita kembali dari misalnya kampung alaman ya dari mudik ya atau setelah menjelang pelayaan hari raya padahal gajiannya kan mungkin masih beberapa hari raya atau beberapa minggu lagi dua pekan lagi kayaknya habis cuti iya betul ya jadi pengelolaan hari raya itu sebenarnya dapat dikelompokkan dalam tiga besar intinya THR pengelolaan hari raya kemudian gaji untuk pengelolaan rutin bulanan jangan dikampur ya untuk THR-nya pertama kewajibannya harus kita bayar zakat sudah pasti kemudian mungkin ada zakat mah kemudian ada infak sedekah barangkali ada THR orang yang bekerja pada kita juga kita bayar itu yang perlu kita makan nah pengelolaan hari raya seperti baju barunya kemudian juga makanannya dikeluarkan secukupnya saja sesuai dengan kebutuhan yang pasti kalau saya sebagai pencana keuangan saya sarankan THR itu juga diambil 10%-nya untuk apa? untuk menambah kabungan kita mungkin dana pendidikan Anda dana pensiun Anda tapi boleh gak sih Mbak Mikre THR juga dijadikan kesempatan untuk memperbaiki keadaan atau kondisi finansial seseorang misal orang itu bulan-bulan sebelumnya mungkin punya tunggakan gitu ya atau punya hutang tertentu boleh juga kan kita pakai itu sangat-sangat bagus sekali jika berpikiran seperti itu itu namanya kita memprioritaskan apa yang memang harus kita laksanakan terlebih dahulu dibandingkan dengan keinginan atau kebutuhan kita kalau kita nurutin pengeluaran hari raya itu gak akan ada habisnya padahal kita mungkin di bulan-bulan lalu masih ada cicilan T-letter yang belum selesai atau tunggakan kapit kredit nah langkah baiknya diselesaikan terlebih dahulu sehingga setelah hari raya gak tambah pusing tapi berapa kira-kira besaran THR kalau ada sebagian orang yang mungkin seperti Bamike tadi ya dialihkan uang hari rayanya itu untuk investasi atau bisnis atau mungkin dimasukin ke stok gitu yang bisa jadi ini potensial di momen lebaran ini berapa besaran ya harus balance balance itu seimbang lah jangan sampai kita di pengeluaran di hari raya itu sedih gitu ya gak ada gak ada makanan kas hari raya kita tidak bisa menikmati saking kita pengennya ngumpulin-ngumpulin uang gitu ya tetap aja iya bedalah antara merencanakan memelola dengan baik dengan pelit itu sama sekali berbeda jadi begini ya harus pada dasarnya gaji kita tiap bulan itu kan kita gunakan juga untuk misalnya bayar premi asuransi bayar tabungan juga nah ini sifatnya THR itu adalah tambahan sehingga kita gak berasa THR kita itu cuma numpang lewat aja jadi ambillah 10% untuk menambah tabungan apalagi kalau misalnya dana darurat Anda menipis ya jadi itu yang perlu Anda ambil langsung di awal ya untuk menambah tabungan Anda apalagi kalau Anda punya hutang ya mungkin Anda gak bisa 100% lunasin semuanya tapi mungkin ambil sejumlah tertentu 10, 20, 30% untuk mengurangi salda hutang Anda itu jauh lebih bijak sama Mbak Mika kalau gitu makasih banyak sudah berkenan berbincang santai pagi hari ini sama kita di obrolan pagi ini insightful banget gitu ya jadi THR post-postnya bisa kemana aja tapi jangan berarti sampai pelit banget juga sama diri sendiri gitu ya karena sakit pengen nabung atau pengen investasi makasih banyak Mbak Mika sudah berkenan bergabung sama kami nanti kita ngobrol-ngobrol santai lagi lain waktu selamat pagi Mbak Mika terima kasih selamat hari raya Idul Fitri mohon maaf lahir dan pagi mengisi waktu luang dengan informasi seputar selebriti dunia hiburan hingga cerita seru dari pengalaman para figur publik Indonesia sejumlah artis yang meramaikan suasana sahur dengan berbagai kegiatan menarik dibahas dengan ringan dan lengkap lewat cuplikan video dari para figur publik jangan lewatkan figur publik setiap Senin sampai Jumat Ramadan di PTV Bersatu Rai Berkah kepekalongan beli batik pulangnya kulineran di Jogja saatnya mudik dan liburan terbaik hanya di Indonesia saja selamat hari raya Idul Fitri mohon maaf lahir dan pagi merangkum berbagai peristiwa tindak kriminal di sekitar Anda seorang anak berusia 18 tahun tegam menikam ayah dirinya adik menggunakan senjata tajam realita dan berbagai informasi tindak kejahatan semua terangkum dalam catatan kriminal setiap hari jam 15.30 dan Senin hingga Jumat jam 21.30 hanya di PTV Bersatu menginspirasi Anda kembali punya segala berhubungan pagi pemirsa sebelum memulai aktivitas nih udah mau jam 8 kira-kira ya ada baiknya nih Anda juga coba cek kira-kira perakiran cuaca pagi hari ini seperti apa gitu ya jangan sampai minim persiapan sehingga terjemah di jalan dan gara-gara hujan misalkan atau gara-gara ada angin kencang atau seperti apa ya kita lihat berdasarkan BMK edisi hari ini Kamis 10 April 24 dari mana dulu disini kita awal di Jakarta prediksi akan berawan dengan hujan ringan begitu ya dengan suhu sekitar 28 derajat celsius oke apa gitu kita ngisir sedikit nih ke Bandung ya Bandung betul kalau Bandung oh Bandung katanya bakal hujan petir ya pada ngisiran suhunya 23 derajat celsius oke kalau misalnya Anda ke Bandung atau mungkin warga Bandung yang memang lagi berencana nih hari kedua lebaran kan mau ngisir tahu atau segala macam sampai terbawa ceket aja deh dan juga payung gitu ya karena hujan petir oke selanjutnya kita ke Surabaya Jawa Tibur akan dipenai di sini hujan sedang dengan suhu sekitar 27 derajat celsius jadi semua hujan ya rata-rata ya apa namanya harap was padat gitu ya karena hujan kalau misalnya mau jalan kemana gitu ya betul sekali oke informasi lebih lengkapnya kalau mau lihat kota-kota lainnya Anda langsung cek aja ya di situs BMKG gitu itu tadi pembesar perkiraan suhaca edisi hari ini 10 April 11 ya 11 April 2024 tapi sayang banget nih pembesar informasi tadi sekaligus menjadi akhir ya penjumpan kita di obrol pagi hari ini akhir kata saya Adisa Sintian dan saya Agu Hardian saya ikuti akun media sosial kami dari Youtube Twitter dan akun media sosial lainnya ya sampai jumpa lagi nanti di BTV bersatu menginspirasi selamat menikmati sub indo by broth3rmax terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih